Yeay, pertandingan panahan udah mulai aktif lagi nih. Hmm, daftar yang mana ya? Banyak banget. Tapi aku kan baru banget nih ikut kompetisi panahan kayak gini. Hmm, takut kalah nanti disorakin. Jadi uperti ingking. Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Ranti di channel Youtube kesayangan para pemana Indonesia, Finet Kari-Kari. Nah Finet Lovers, di video kita kali ini kita akan membahas etika kita saat berada di kompetisi panahan. Nah ini penting banget loh buat kalian para pemain panahan pemula yang baru pertama kali ikut kompetisi panahan agar di kompetisi berikutnya itu nggak kaget ya. Nah sebelum masuk ke materi videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archery Oficial. Nah Finet Lovers, tahun 2022 ini awal dimana kita keluar dari zona covid-19 ya. Dimana zona itu yang mengharuskan kita semua stay at home dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mengundang kerumunan. Ya kurang lebih selama 2 tahun kebelakang ini. Mulai tahun ini banyak sekali kompetisi-kompetisi panahan yang sudah dibuka kembali loh. Mulai dari tingkat internal ke tingkat daerah sampai tingkat nasional pun sudah banyak yang dibuka kembali wafinit lover. Happy dong, ya happy dong pastinya ya. Nah yoo, siapa yang belum pernah sama sekali ikutan kompetisi panahan sama kayak aku? Ya kalau aku sih kan seringnya tanding dapetin hati kamu. Nah kali ini aku bakal kasih tau kalian hal-hal apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam suatu kompetisi panahan. Baik itu sebagai penonton ataupun sebagai pemain tentunya. Yang pertama, materi sebagai penonton boleh membelikan support. Tapi jangan sampai mengganggu ketenangan pemain seperti yang satu ini. Nah ada waktu untuk bersorak, ada juga waktu untuk diam. Selama seseorang berada dalam garis tembak, hal yang terbaik yang harus tetap dilakukan adalah tetap diam. Bahkan ketika seorang pemain yang kalian dukung itu pun keluar dari jalurnya gitu. Nah setelah semua pemana selesai menembak, beritahu pemana favorit kalian bahwa kalian menikmati penampilannya. Selanjutnya, boleh kalian meminta mau ngambil foto atau video. Tapi jangan yang seperti ini ya. Tidak apa-apa untuk menggambil gambar saat pemain sedang menembak. Tapi ingat ya, jangan menggunakan flash. Dan jika kamera kalian memiliki bunyi klik kerana, pastikan untuk menjauh dari pemain agar pemain tidak terganggu karena kebisingan. Selanjutnya, kalian boleh menggembari seorang pemain dan ingin meminta foto atau tanda tangannya. Tapi ingat, jangan seperti ini ya. Tidak! 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 Jika kalian ingin meminta foto atau tanda tangan, tetap harus menghargai waktu mereka, sehingga kalian dapat yakin bahwa kalian tidak mengganggu waktu saat permainan mereka. Yang kedua, materi sebagai pemain. Hal yang harus diperhatikan sebagai pemain adalah etika di dalam garis tembak. Di garis tembak, kalian memiliki dampak paling besar terhadap pemanah lainnya. Terutama dalam kompetisi indoor. Pastikan alat-alat panahan kalian tidak menyenggol kepada pemanah lainnya. Selanjutnya, etika di depan bantelan target. Di pertandingan besar, biasanya para pemanah menulis hasil skornya masing-masing. Nah, jika kita tidak terima dengan hasil skor yang lawan main kita catat, kalian jangan marah. Panggil wasitnya, supaya wasit yang menentukan hasilnya. Nah, Fiended Lovers, kalian mau jadi penonton atau pemain sih? Nah, karena etikat yang tepat dalam kompetisi panahan adalah menghormati orang lain. Nah, buat kalian yang mau cek alat-alat panahan, kalian bisa langsung berkunjung ke Viniat Archery Store. Kita ada di Bandung, Jakarta, BSD, dan Solo. Kalian juga bisa menghubungi admin masing-masing store di bawah ini. Dan jangan lupa cek website kita di www.vinatarchery.com dan pastinya cek juga e-commerce kita. Ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Sekian video kita kali ini. Buat kalian yang suka videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan pastikan untuk selalu share videonya. Dan jangan lupa tonton video-video lainnya di sini. contoh jika cek, Mitchell. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.